Oke, kita sekarang sampai di bagian terakhir untuk materi single case experimental design. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai analisis data. Analisis data nanti terakhir, kemudian kita akan bicarakan soal isu soal replikasi dan generalisasi. Jadi pada dasarnya untuk single case experimental design, analisis datanya sangat berbeda dengan penelitian kuantitatif yang konvensional. Karena kalau misalnya kita menggunakan penelitian kuantitatif yang konvensional, tentu saja kita nggak mungkin bisa melakukannya dengan responden hanya cuma 1 atau 2. Jadi nggak ada ceritanya kalian menganalisis data dengan t-test hanya dengan 10 responden, itu nggak masuk akal. Jadi memang tidak bisa dilakukan. Sehingga memang yang bisa dilakukan untuk mengetahui apakah intervensi yang kalian berikan kepada klien itu memang punya dampak atau punya dampak merubah target behavior, either menurunkan atau menaikkan, maka yang bisa kita lakukan adalah 2 hal untuk mengetahui hal itu. Pertama adalah menggunakan analisis visual, jadi kita akan membuat grafik. Dengan grafik itu kita bisa menentukan median, median score, kemudian kita juga bisa menentukan tren pada masing-masing fase. Dan kemudian yang terakhir, kita bisa menggunakan sedikit statistical technique yang bisa kita gunakan untuk mengetahui apakah target behavior, variable outcome-nya atau variable Y-nya, itu overlap atau tidak antar fase. Dengan asumsi kalau misalnya dia overlap, misalnya dia overlap berarti kan trennya akan cenderung datar, berarti memang tidak ada perubahan. Tapi kalau misalnya cenderung non-overlap, berarti memang ada perubahan. Ya, either dia naik target behavior-nya atau turun target behavior-nya. Nah, di sini akan lebih mudah sebenarnya pekerjaan kalian, karena sudah ada orang yang sangat baik yang membuat tools yang bisa langsung digunakan untuk melakukan analisis data. Jadi kalian tinggal mencatat, kalian tinggal masukkan data kalian ke kalkulator ini, nanti kemudian oleh kalkulator yang akan diberikan, apa namanya, diberikan hasil analisis yang sesuai dengan, yang sesuai kalian minta. Nanti akan saya menjelaskan juga bagaimana cara menggunakannya. Seperti itu. Ini akan jauh lebih mudah, karena kalian tidak butuh software statistik tertentu, kalian tinggal pakai kalkulator ini saja. Nah, jadi ada tiga hal yang harus dilaporkan. Tiga hal yang harus dilaporkan dalam penelitian single case. Yang pertama adalah grafik. Grafik yang bentuknya adalah nanti ada trend line-nya, kemudian ada median line-nya pada masing-masing fase. Dan ini termasuk analisis visual. Paling mudah kita, yang secara intuitif akan membuat kita tahu apakah treatment yang dilakukan itu sudah menunjukkan perubahan atau tidak. Menunjukkan perubahan pada target behavior atau tidak. Yang kedua adalah internet reliability. Jadi kalau seandainya, ini memang dalam kondisi ketika seandainya target behavior, itu memungkinkan dilakukan pengecekan reliability interlator. Jadi misalnya, katakanlah ketika self-report, maka yang melaporkan itu tidak cuma dari klien saja, tapi caregiver-nya. Misalnya kalian minta untuk mengobservasi perilakunya si klien, untuk mengetahui bahwa apakah konsisten, apakah konsisten pengamatan soal target behavior yang dilakukan oleh klien secara mandiri dengan caregiver, yang diamati oleh caregiver-nya yang mengamati keseharian mereka. Nah kemudian terakhir, itu adalah deskripsi soul treatment fidelity. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa kalian harus memastikan, eh kalian harus melaporkan, semua perubahan, semua penyimpangan yang terjadi antara rencana yang sudah ditetapkan dengan eksekusi yang kemudian dilakukan. Nah, untuk analisis visual, ya analisis visual, pada grafik, ya pada grafik itu ada, setidaknya memang ada dua garis. Jadi yang pertama adalah level, garis yang datar-mendatar, yaitu menggambarkan median. Median dari skor pengukuran dari target behavior. Kenapa kok nggak pakai min bu? Kenapa kok harus pakai median? Ya karena pada prinsipnya, kalian kan sampelnya kecil, ya paling satu fase itu, satu fase treatment atau satu fase baseline, itu mungkin tidak lebih dari 15 sesi. Siapa yang mau 15-20 sesi? Sehingga kalau kalian menggunakan median, ya apalagi kalian punya ekspektasi di fase treatment itu ada perubahan yang sangat fluktuatif, ya terhadap kondisi klien, maka min itu akan memberikan impresi yang keliru, gitu ya. Karena skor yang besar, itu akan menentukan besarnya min, gitu ya kan menentukan besarnya min. Jadi misalnya ketika kalian ukur depresinya klien pada fase treatment, ya pada fase treatment, itu kan mungkin akan sangat berbeda ketika fase baseline. Kan kalian mengharapkan ada penurunan, kan ya? Sehingga skor yang ekstrim, kecil atau ekstrim besar, itu akan sangat mempengaruhi besaran min. Nah kalau median, itu relatif tidak terpengaruh oleh skor yang outlier. Sehingga kenapa kemudian sebagian besar, bukan sebagian besar, semua analisis visual pada single case itu biasanya menggunakan median, bukan menggunakan min. Jadi lebih baik menggunakan median, jadi bukan min. Kemudian trend lines, trend lines ini menggambarkan fluktuasi, fluktuasi kondisi pasien, sehingga kita nanti bisa lihat apakah, kita bisa bandingkan, trend perubahan yang terjadi pada fase baseline, dengan yang terjadi pada fase treatment. Sehingga kita bisa tahu secara visual apakah treatment kalian itu berdampak atau tidak terhadap target behavior. Bentuknya seperti ini. Ini adalah level line ya. Jadi kalau kalian lihat ini, garis yang di tengah ini, ini adalah cut off ya. Cut off ini berarti yang memisahkan antara fase baseline dengan fase treatment. Garis ini, garis yang level ini, garis yang mendatar ini adalah median. Jadi median yang pertama, ini adalah median dari fase baseline, kemudian median yang kedua, ini adalah median dari fase treatment. Kita melihat bahwa di sini ada perbedaan yang cukup drastis, antara median di fase baseline dengan median di fase treatment. Dari sini kita mungkin bisa lihat, mungkin kayaknya treatment kita ini berdampak, berdampak menaikkan target behavior. Kalau trend line seperti ini. Kalau trend line ini juga menggambarkan kondisi pasien, kondisi klien pada masing-masing fase. Ini lihat di fase baseline, ini trendnya cenderung stagnan. Tidak banyak perubahan, meskipun fluktuatif, tapi kita bisa lihat dari sini trendnya cenderung stagnan. Namun pada fase treatment ini kita lihat ada perubahan, meskipun cukup fluktuatif, tapi kita lihat ini trendnya cukup meningkat. Ini menunjukkan bahwa target behavior pada fase treatment itu cenderung meningkat. Kalau seandainya intervensi itu digunakan untuk meningkatkan target behavior, kita bisa bilang intervensi ini berdampak. Misalnya kalian ingin meningkatkan kedisiplinan, kalian punya intervensi misalnya untuk meningkatkan kedisiplinan pada anak-anak usia sekolah misalnya. Nah intervensi kalian itu ketika diberikan pada fase treatment, ini menunjukkan bahwa perilaku kedisiplinan itu cenderung meningkat. Meskipun fluktuatif ya, tapi ini cenderung meningkat daripada fase baseline. Ya, seperti itu. Nah, kemudian selain nanti kalian menggunakan inspeksi visual seperti ini, melihat dari level line dan juga dari trend line, kalian juga nanti perlu mengestimasi overlap statistik. Jadi overlap statistik ini memberikan parameter yang cukup precise, yang sifatnya itu kuantitatif, untuk melihat apakah ada overlap, overlap trend antara fase baseline dengan fase intervensi atau fase treatment. Kalau seandainya presentase overlapnya itu 0, berarti memang dia overlap satu sama lain, maka kita bisa bilang treatment itu nggak ada efeknya. Tapi kalau ternyata non-overlapnya itu adalah 0, presentase overlapnya itu mendekati 1, nah, itu menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa treatment itu punya dampak. Punya dampak artinya, trend yang ditunjukkan pada fase baseline dengan trend yang ditunjukkan pada fase treatment itu berbeda. Berbeda, ya ada perbedaan. Nah, bagaimana caranya melakukan estimasi terhadap overlap statistik? Ini saya juga nanti akan mendemonstrasikannya secara singkat. Ada beberapa teknik, misalnya menggunakan point exceeding median, jadi kita menghitung berapa banyak data point, berapa banyak pengukuran di sesi treatment, itu yang di atasnya median dari baseline. Kalau kita lihat dari grafik ini, ini semua pengukuran di fase treatment itu semuanya di atasnya median dari baseline. Berarti ini ada banyak sekali poin, ada banyak sekali, ini bisa kita bilang bahwa PEM, point exceeding mediannya itu hampir 100%. Jadi 100% pengukuran di fase treatment itu di atasnya median dari fase baseline. Ini menunjukkan bahwa treatment ini memang berdampak. Emang berdampak. Nah, bisa juga kita menggunakan yang agak kompleks, misalnya menggunakan non-overlap of all pairs, atau menggunakan tau U dan baseline corrected tau U. Nanti akan saya jelaskan seperti apa. Jadi kalian bisa mengunduh contoh data setnya, ini saya sudah siapkan linknya, nanti ketika kalian klik, nanti akan terbuka sebuah file, bentuknya seperti ini. Jadi bentuknya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Jadi untuk dimasukkan dalam kalkulator, untuk dimasukkan dalam kalkulator yang tadi saya sebutkan, kalkulator ini ya, maka kalian perlu menyajikan, menyajikan data kalian itu dalam bentuk seperti ini. Dalam bentuk TXT, notepad gini ya. Kemudian kalian punya dua kolom. Pertama adalah kolom skor. Kolom skor ini adalah merupakan hasil pengukuran dari target behavior. Jadi kalau kalian misalnya mengukur depresi, maka skor depresinya ini kalian taruh di sini. Kemudian ada informasi mengenai fase. Fase A itu adalah fase baseline. Kemudian fase B ini adalah fase treatment. Nah, kalau kita lihat di sini, ada empat fase. Ada empat fase ya. Ada fase baseline yang pertama, fase treatment yang pertama, kemudian fase baseline yang kedua, dan fase treatment yang terakhir. Dan masing-masing fase itu punya jumlah sesi yang berbeda. Fase baseline ini ada terdiri dari 10 sesi, sedangkan fase treatment ini terdiri dari 15 sesi. Kemudian fase baseline yang kedua, itu terdiri dari 10 sesi. Kemudian fase treatment yang kedua, itu terdiri dari 15 sesi. Jadi total di sini ada 30 tambah 2, ada 50 sesi. Ini memang cukup. Ini adalah kondisi ideal. Dan sekali lagi, ini hanya menggambarkan satu klien. Yang menggambarkan N sama dengan 1. Kalau kalian punya dua klien, maka kalian harus punya dua data. Karena sekali lagi, karena ini N main 1, nanti akan dianalisis terpisah masing-masing partisipan, masing-masing klien. Oke, jadi yang kemudian kita lakukan adalah memasukkan data ini ke dalam kalkulator. Nanti kemudian, apa namanya, grafiknya itu nanti akan dibuatkan. Dibuatkan oleh kalkulatornya. Sekarang kita coba ya, kita masukkan data kita ke mana? Ke dalam kalkulator. Oke, kemudian yang harus kita lakukan adalah memastikan ini ya. Jadi pertama, kita akan membandingkan fase treatment dengan fase baseline. Kemudian di sini, treatmentnya adalah, kalian harus memberitahu software, apakah treatment kalian ini tujuannya untuk menaikkan atau menurunkan? Ya, menurunkan target behavior. Karena di sini, targetnya adalah menurunkan. Katakanlah, ini CBT ya, penelitian saya ini, saya ingin tahu efeknya CBT terhadap penurunan, tingkat depresi misalnya. Jadi, saya punya ekspektasi bahwa intervensi itu akan menurunkan, target behavior. Kemudian yang lain dibuat, dibuat, apa namanya, dibuat default aja nggak apa-apa. Jadi yang paling penting harus kalian, yang harus kalian tentukan itu adalah ini, bahwa penelitian kalian sekarang adalah membandingkan fase baseline dengan fase treatment. Kemudian tujuan dari treatment adalah mengurangi, ya, mengurangi target behavior. Nah, di sini, di awal, di data summary, di tab data summary, ini sudah kelihatan, sudah keluar, fase A dan fase B-nya, ya, descriptive statistics-nya. Jadi, min-nya, min skornya adalah 10,95. Kemudian di fase B, di fase treatment, min-nya adalah 5,83. Kemudian median-nya juga ada, standar deviasinya juga sudah ada. Kemudian jarak antar kuartil, ya, inter-kuartil range-nya juga sudah ada. Nah, di sini, kemudian yang kita lakukan adalah memelihat grafiknya secara visual. Kalian bisa klik tab-tab yang WWC visual untuk two faces, ya. Pada two faces ini, nanti akan keluar, ada banyak, apa namanya, ada banyak sekali, apa namanya, grafik, tapi yang terpenting adalah grafik yang pertama, ya. Grafik yang pertama. Kita lihat di sini, di grafik yang pertama, itu median dari fase baseline, dan median dari fase treatment, ini memang berbeda. Ya, kelihatan berbeda, bahwa ada penurunan yang cukup drastis. Nah, kemudian, kalau kita lihat di sini, kalau dari NEP, ya, dari non-overlap statistiknya, itu hampir semua data point, ya, hampir semua data point, per sesi itu semuanya, hampir semuanya di bawah, pada fase treatment itu semuanya di bawah dari median fase baseline. Ini menunjukkan bahwa treatment ini cukup efektif, secara visual, ya, secara visual. Kemudian, kita coba lihat dari trend stability, ya. Kita coba lihat dari trend stability. Nah, kalau kita lihat dari trend stability, ya, ini ada trend yang menunjukkan penurunan, ya, meskipun sebenarnya baseline-nya sendiri itu sudah menunjukkan penurunan, ya, tapi kita lihat di treatment itu juga memang ada penurunan yang cukup signifikan. Nah, kalau seandainya kita lihat di baseline ini, kita perlu curiga, kok di baseline saja sudah ada trend penurunan, ya, gitu. Apakah kemudian, trend penurunan pada fase treatment ini bermakna? Karena pada fase baseline saja sudah menurun, gitu, trendnya sudah menurun. Nah, ya, nanti kita bisa lihat dari baseline corrected tau, nanti dari tau statistik juga, ya. Tapi kita lihat di sini jelas memang bahwa kita lihat dari fase baseline dan fase treatment itu memang ada penurunan, ya, ada penurunan target behavior yang cukup bermakna. Nah, sekarang kita coba lihat di tau, tau U, ya. Nah, tau ini adalah tes statistik, ya, tes statistik kemudian yang, apa istilahnya, ya, yang pada dasarnya menggambarkan, membandingkan tren, ya, membandingkan tren antara fase baseline dengan fase treatment. Nah, kalau kita lihat di sini, yang paling bawah, ya, karena kita suka nilai p-value, ya, kita suka banget sama p-value, sehingga ini kemudian akan menjadi, apa namanya, menjadi indikator statistik yang mungkin desirable buat sebagian orang, ya. Karena cukup straightforward juga, apa, interpretasinya. Di sini kita lihat, ada tau A, ada tau B, ada tau U, ya. Tau A ini pada dasarnya itu untuk melihat apakah ada gejala penurunan trend, ya. Gejala penurunan trend. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, kalau misalnya tandanya negatif ini menunjukkan bahwa, menunjukkan bahwa ada penurunan trend. Bahkan di fase A, di fase baseline itu ada penurunan trend. Kalau kita lihat dari p-value-nya, kita bilang, oke, ini bermakna secara statistik, ya. Sedangkan di tau B, kita lihat bahwa memang trend penurunan tetap ada dan lebih besar, ya, lebih besar daripada di baseline, karena memang kalau kita lihat, koefisiennya kan lebih besar di fase treatment, ya. Sama juga p-value-nya adalah, apa namanya, adalah, sama juga di bawah 0,05, sehingga kita bisa bilang dia statistically meaningful, ya. Kemudian yang terpenting adalah tau U. Tau U ini membandingkan antara trend yang ada di fase baseline dengan trend di fase treatment. Di situ kita juga lihat bahwa, oke, ini penurunannya cukup drastis, ya. Kemudian p-value-nya juga meaningful. Nah, tau U ini pada dasarnya, dia bergerak dari tak terhingga sampai dengan tak terhingga. Jadi, kebayangan kita kan dari 1 sampai min 1. Ternyata tidak, ya. Tau U ini yang jadi kritik adalah, dia tidak bergerak dari min 1 sampai dengan 1, seperti korelasi biasa. Sehingga memang agak sulit diinterpretasikan seberapa besar penurunan yang terjadi, gitu ya. Jadi, memang agak sulit untuk diinterpretasikan. Tapi di sini jelas, kita bisa lihat bahwa treatment ini cukup efektif menurunkan. Cuman efektivitasnya seberapa besar? Nah, itu adalah pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan tau U. Tapi kita bisa jawab dengan, misalnya, dengan PEM. Kalau dengan PEM di sini, PEM-nya adalah 100. Artinya, 100% data point pada fase treatment, itu semuanya di bawah median dari fase baseline. Sehingga kemudian kita bisa bilang bahwa treatment ini amat efektif. Karena memang PEM ini bergerak dari 0 sampai 100. Ini efektif banget, jadi efeknya sangat besar. Sehingga dari sini kita bisa bilang bahwa treatment yang kalian lakukan, CBT yang saya lakukan, itu memang largely efektif untuk mengurangi depresi dari klien yang saya tangani. Kayak begitu, ya. Kemudian di sini juga ada percentage of non... Saya lupa D-nya apa. Ini juga menggambarkan hampir sama konsepnya seperti PEM, tapi mungkin ada perbedaan sedikit di... Di perbedaan sedikit cara menghitungnya, sehingga kemudian mungkin agak berbeda dengan PEM, ya. Ini untuk detailnya nanti saya akan berikan bacaan, ya, bagaimana cara menginterpretasi kayak PND, kemudian overlap statistics, utamanya PND sama PEM ini yang paling sering digunakan, ya. PEM dan PND. Nah, kemudian, kayak tadi kan masalah kita, kalau kita lihat di trend stability, di sini kan pada fase baseline itu juga sudah ada penurunan. Nah, berarti untuk mengetahui apakah pada dasarnya intervensi kita itu largely effective, kita harus melakukan koreksi pada fase baseline. Nah, itu kita bisa lakukan dengan baseline corrected tau. Nah, di sini di baseline corrected tau, ya, ini kita lihat adalah 0,54 hasilnya. 0,54 ini moderately effective, ya. Jadi antara disputable sampai dengan moderate. Jadi artinya meskipun PEM, ini 100, karena PEM kan dari 0 sampai 100, ini kayaknya sangat efektif, tapi kalau kita koreksi dari fase baseline-nya, maka ketemu sekitar 0,54. ya, 0,54. Kalau BEM kan berarti kan penurunan, ya. Artinya, kalau antara 0,5, berkisar antara 0,5 itu masih moderate, ya, dan bahkan disputable. Kalau misalnya dia mendekati 1, berarti dia makin efektif. Kalau dia mendekati 0, dia makin nggak efektif. Nah, seperti itu gambaran singkatnya, bagaimana caranya menganalisis data pada single case experimental design. Tapi sekali lagi ini adalah cara yang relatively simplistic, ya, untuk menganalisis data. Nanti akan saya kasih bacaannya yang bisa kalian pelajari untuk mempelajari lebih lanjut, kelebihan dan kekurangan pada masing-masing overlap statistik yang tersedia dari kalkulator ini. Kemudian yang terakhir, nah, yang terakhirnya adalah isu yang cukup penting, ya, mengenai replikasi dan generalisasi. Jadi apakah pada dasarnya temuan yang kalian dapatkan dari penelitian kalian itu bisa diulang oleh peneliti selanjutnya atau tidak? Karena kalau seandainya itu tidak bisa diobservasi oleh orang lain, itu tidak ada gunanya, ya. Karena, karena kan pada dasarnya kalau bukti yang kita peroleh dari hasil penelitian kita, itu harus bisa diobservasi peneliti lain juga, sehingga kemudian kita bisa bilang bukti dari penelitian kalian itu robust, gitu ya. Dia memang ajak, dia konsisten. Sehingga kita bisa percaya bahwa satu treatment itu memang berdampak, memang sangat, memang benar-benar membantu klien kita atau tidak, ya. Sehingga yang paling penting justru sebenarnya untuk memastikan bahwa penelitian kalian ini bisa digeneralisasi dan bisa direplikasi, itu adalah, pertama, kalian harus punya plan yang sangat spesifik, ya. Punya plan yang sangat detail dan spesifik, dan kalian juga transparently reporting apa saja penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di luar dari rencana yang sudah kalian lakukan, ya. Sehingga ini nanti akan sangat membantu peneliti lain untuk melakukan hal yang sama seperti kalian. Dan mereka juga bisa melihat potensi adanya downfall atau adanya, apa istilahnya, halangan-halangan atau kendala-kendala yang mungkin terjadi ketika mereka mencoba hal yang sama seperti yang kalian lakukan. Ya, jadinya yang paling penting adalah, pertama, plannya harus spesifik, harus detail, dan yang kedua adalah ketika melaporkan hasil penelitian atau temuan penelitian, itu juga benar-benar mencantumkan apa saja hal-hal yang defiant dari rencana yang sudah kalian susun sebelumnya. Ya, terutama bagian treatment fidelity, itu yang sangat penting. Baiklah, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi single case experimental design. Semoga materi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Selamat mencoba dan selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.